Itu menimbulkan keberanian luar biasa Dan ketika kaum muslimin yang terpojok itu bangkit Apapun kita korbankan, nyawad dan harta Jadi ini malam kekya Sudah saatnya, umat akan melakukan jihad Abik sekarang tidak berjihad dengan kebang Abik berjihad dengan ilmu Saya ingin, terutama menghimbau kepada kaya-kaya muda ini Ini jangan sampai tidak meniru berusaha Meniru kanjeng rasul dalam kasih sayangnya Kasih sayangnya kepada umat Misalnya, yang terjadi di Kashmir ini Ketika terpojok, ketika merasa terpepet Lantas mengembandangkan Haya ala jihad Pendagang bisa berjihad Dengan dagangannya, guru bisa berjihad Dengan mengajarkan ilmunya Dari menara-menara masjid di Kashmir itu Itu terdengar, ya muslimun Haya ala jihad Ya muslimun, hay ala jihad itu Hari ala jihad Hari ala jihad Hari ala jihad Bih, Allah Bih, Allah Bih, Allah Bih, Allah Bih, Allah Emad ini betul-betul rindu Rindu kepada ahlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saya ingatkan kepada semua pemerintah islam Siapkan semuanya kamu Siapkan semuanya kamu Kalau betul-betul ada panggilan jihad Siap-siap Itu menimbulkan keberanian luar biasa Dan ketika kaum muslimun yang terpojol itu bangkit Apapun kita korbankan Ya, nyawa dan harta Jadi ini malam deh ya Salah satu diantaranya adalah Memahami ayat al-Quran secara amat terbatas Kita tahu di dalam al-Quran Itu ada perintah berjihad Dengan harta dan amfus Amfus itu ada yang menertikan jiwa Sebenarnya amfus itu Nafs itu adalah totalitas manusia Kalau saya ajak turun ke pung istana Siap tidak? Siap tidak? Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya Ada fenomena yang perlu kita waspadai Yaitu fenomena islamofobia Saya menolak keras Kalau ada orang mengatakan Di Indonesia ini ada islamofobia Dimana orang Islam itu didiskreditkan Nah ada islamofobia Kalau islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa Pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam Disebut Islam Sehingga kalau di dalam islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi Waktu Pak Hargisik siap itu di Borgol itu Kemudian dia begini Kemudian dari mulutnya disana keluar Daya manusia itu ada daya fisik Ada daya fikir Ada daya kalibu Ada daya hidup Menggunakan daya-daya itu Itu untuk kebaikan Kemudian dari jihad Hanya saja Anda juga harus digarisbawahi Bahwa jihad itu harus disesuaikan Apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan Tolong Tolong Dan terjadi di Kashmir itu Ketika terpojok Ketika merasa serpepet Lantas mengembandangkan Hai yang ada jihad Kemudian dikatakan Yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh Untuk menggunakan dayanya Demi mencapai target dari jihadnya Sehingga dia tidak akan berhenti berjihad Kecuali kalau dayanya habis Atau tujuannya tercapai Dulu kita berjihad Mencapai kemerdekaan Kemudian juga dulu Periode pertama Pak Jokowi jadi presiden itu Itu ada usulan Supaya suara adan Tidak boleh keras-keras Kalau Anda hanya bisa Dicintai saja Tapi tidak bisa memintai Jangan kemeleteh Pengen diundang hati Tolong tampilkan itu dalam perilaku Agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru Mudah-mudahan inilah termasuk jariah Anda sekalian Kalau Anda sudi menampilkan Akhlak Rasulullah Dalam masyarakat terutama yang sekarang ini Cukup itu Cukup itu Dan cukup Apa yang saya sampaikan sekarang ini Kita dipikir betul ya Pak Jokowi Jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan Umat Islam Yang dalam DNA-nya itu Ada Islamofobinya Ada Islamofobinya Jadi jangan dibilih yang Sampai ada kejala Islamofobi Karena akan bunyam Sementara pemerintahnya selalu mengincetkan Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu Pemerintah tidak punya program anti-Islam Sama sejak dulu pemerintah-pemerintahnya Ya sholat, ya rajin sholat biasa Tidak malu juga dan tidak takut Rakyatnya juga biasa Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi Jadi kalau Habib itu Orang yang menintai Dan orang yang dicintai Penulisnya namanya Muhammad Ashab Syihab Ketika revolusi di Indonesia Dia memantau Indonesia Lalu dia menulis suatu buku Buku itu terbukan kuat Judulnya Al-Alamah Muhammad Hashim As'ari Wadiul Abhinati Istiqlali Indonesia Waktu Habib Syihab itu Di Borbol itu Kemudian dia begini Kemudian dari mulutnya Disanya keluar Hayak ala jihad Orang menintai orang Sampai apa? Berjuang untuk Indonesia Sampai apa? Memperjuangkan Bini dan Tenggara Sampai apa? Perjuangkan demokrasi Sampai apa? Menintai orang Sampai apa? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati